Di dunia maya itu kan Bedanya dengan dunia nyata gitu ya Orang itu bisa memalsukan Identitas yang mereka punya Nah ini yang harus kemudian difahami Orang bisa memalsukan identitas yang dia punya Fotonya belum tentu itu adalah Gambar orangnya sebenarnya Orang yang dibalik akun itu tadi Korbannya ini Misalnya gak hanya anak-anak loh ya Ada juga perempuan-perempuan dewasa Yang kemudian juga Akhirnya ternyata juga menjadi korban dari predator seksual ini Misalkan karena tertipu dengan Oh gambarnya adalah seorang Laki-laki mapan ada yang pengusaha Ada yang kemudian Jenderal ada yang kemudian Pokoknya begitu ya yang Yang ketika kemudian dia Stalking lihat bagaimana Isi etalase dari akunnya tadi Kayaknya orang ini baik karena disitu ada kebersamaan Dengan seorang anaknya yang kecil dan Ternyata kemudian di DM kah Atau di personal message kan digirimi Pesan bahwa dia itu mengaku Seorang duda Sekian lama lagi nyari anu dan Menurut dia Dia tertarik dengan Dengan si perempuan ini tadi Itu orang dewasa pun bisa kena Gitu loh Bisa kena gitu ya Jadi akun Akun-akun yang ada di dunia maya itu Bisa dipalsukan Profil seolah-olah dia adalah dokter Seolah-olah dia itu anak kecil Seolah-olah dia itu orang dewasa Seolah-olah dia itu adalah Orang baik Ustaz Dan seterusnya itu Padahal mereka adalah Orang-orang atau penjahat Atau predator seksual ini Sebenarnya Predator seksual anak ini Atau mungkin para penipu Sampai jumpa di video selanjutnya